Halo guys, kali ini kita sedang berada di salah satu temki air balas yang ada di atas kapal ini kita mau inspeksi temki balas ini jadi nanti semua air balas atau air lautnya sampai habis kemudian kita mau cleaning yang saat ini sedang dikerjakan temki air balas yang ada di bagian bagian kapal nomor 2 kiri ini tutupnya tadi sudah ditutupnya nomor 2 ini nomor 2 water balas tank port untuk water balas tank starboardnya nomor 2 ada di sebelah sana itu nanti berikutnya setelah yang ini selesai baru kita kerjakan ya ini suasana yang teman-teman lihat di sekitar tank air balas memang agak sempit jadi ini menjadi satu dengan steering room emergency maksud saya emergency steering di room jadi emergency steeringnya ada disitu kemudian tank air balasnya ini nah saya ingin menambahkan sedikit sebelum nanti kita lihat di dalam tanki itu kondisi apa dimana ada apa saja tanki di atas kapal baik itu tank air petawar atau fresh water tank tank air balas, balas water tank kemudian cover dump void space semua tergolong dalam kategori enclosed space apa itu enclosed space ya seperti teman-teman klub yang ketahui m close space adalah ruang terbatas yang memiliki potensi marah bahaya seperti gas peracun kekurangan oksigen atau oksigen defisiensi ya panas yang berlebihan ya kemudian ada juga potensi-potensi bahaya lainnya untuk itu sebelum ya mengakses atau melakukan pekerjaan di dalam tanki ini dipastikan dulu prosedur terhadap enclosed space itu telah dilakukan ya masing-masing perusahaan mungkin memiliki checklist tersendiri silahkan teman-teman ikuti apa perintahnya dilakukan setiap dilakukan kemudian diberikan tanda checklist pastikan semuanya telah dilakukan prosedurnya dengan baik dan temukan keselamatan orang atau kru yang akan mengakses ke dalamnya jadi saya katakan untuk setelah itu memiliki potensi gas berbuahnya seperti A2S karbon monoksida ataupun toxic gas lainnya ataupun kekurangan oksigen jadi pastikan teman-teman aman dari semua itu bisa kita gunakan alat seperti ini gas detector ini kapal saya portable gas detectornya seperti ini yang ini saya nyalakan dulu untuk memastikan walaupun tank ini sebenarnya sudah free gas ya teman-temannya makanya ada perusahaan ini yang sudah berada di dalamnya untuk mengakses karena tadi sudah setelah dibuka sudah diberikan ventilasi seperti ini salah satu prosedurnya mengalirkan udara dan luar ke dalam melalui kompon rektorin kuning ini kemudian prosedur berikutnya yang ingin dilakukan itu melakukan pengecekan gas ya ini tadi kita sekarang melakukan pengecekan gas untuk memastikan sekali lagi ya bahwasannya memang aman untuk dimasuki oke ini saya masukkan gas indikatornya ke dalam ya teman-teman ya oke nah teman-teman lihat S2Snya 0 kalau BPN hidrogen sulfida aja teman-teman CO karbon monoksidanya 0 oksigennya 20,9% artinya yang aman untuk dimasuki itu oksigen kadarnya adalah antara 19,5 sampai 21% nah ini sudah normal 20,9% dan lelnya itu 0% jadi S2S 0 BPM karbon monoksida 0 BPM oksigen 20,9% volumenya lelnya 0% oke sampai disini kita sudah aman kemudian prosedur yang umum lainnya yang dilakukan adalah tetap mengalirkan ini udara luar ke dalam ya memakai conveyor plastik atau apapun itu yang penting udara luar dimasukkan ke dalam kemudian berikutnya pastikan untuk mengaksesai cross-space ini lebih dari satu orang jadi jangan pernah mencoba untuk masuk ke dalam salah satu ruangan yang berkategori cross-space seorang diri kenapa teman-teman andai kata ada gas berbahaya di dalam ini ya kemudian ketika menghirup langsung piksan paling tidak ada teman atau guru lain yang mendampingi itu mengetahui sehingga bisa diberitahukan ya ke guru lain untuk segera dilakukan evakuasi atau pertolongan andai kata hanya satu orang kemudian pingsan tidak ada mengetahui tidak segera dibawa ke udara fresh atau fresh air ya tidak segera di evakuasi dari tempat itu ada potensi yang maksimal ya yang bisa membahayakan adalah kematian oke jadi jangan enggak menteng karena apalagi tanki yang sudah lama tidak dibuka ya potensi gas beracun atau gas berbahayanya ataupun oksigen defisiensinya itu pasti ada oke sampai benar-benar clear baru bisa mengakses tanki tersebut oke saya mau sedikit tunjukan di sini dalam tanki ini ya karena kapal ini tidak terlalu besar tankinya pun juga tidak terlalu besar ya teman-teman kemungkinan close please gini space please oke ini mulut tanki tutupnya itu dinding tankinya ini sedang masih proses masih proses pengisapan keluar ya teman-teman jadi rencana ini air balasnya mau dibuang semua jadi air balas itu maksudnya air laut ya mungkin ada teman-teman yang masih pemula belum paham namanya air balas adalah air laut yang diisi ke dalam tanki ini yang fungsinya untuk stabilitas kapal untuk menyimpan kapal atau menambah berat kapal supaya lebih stabil nah ini sedang di pump out semua keluar sedang dibuang semua mau kita kosongkan setelah itu mau kita flashing semua dinding-dindingnya frame-nya ya kemudian nanti dilakukan mobbing nah ini biasanya spesifik dilakukan ya paling tidak pada waktu dry dock atau paling tidak setahun oke ke dalam itu masih panjang lagi ya teman-temannya oke nah itu bagian dalam tanki sampai ke dinding-dindingnya pojok ya ini frame-nya semua ya how are you Daniel hahaha hahaha you are coming to my youtube channel welcome to my youtube channel ya this is Daniel from Philippines ya Daniel okay okay so don't forget let's say let's say let's say to uh my viewers subscribe to my channel Captain Rep come on Daniel hello uh please subscribe the channel Captain Rep channel Captain Rep channel Captain Rep okay 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 then say in your language Philippines oh welcome Philippines mabuhay Philippines mabuhay Filipinas alright good job thank you Daniel and okay saya serahkan lagi ke kameramen saya okay jadi eh itu tadi mengenai inspeksi tanki yang ada di atas kapal eh sebelum saya akhiri video ini sekali lagi teman-teman ingat eh prosedur untuk mengakses ke enclosed space ya teman-temannya jadi pertama sekali itu harus pastikan pengukuran gas ya pengukuran gas itu dilakukan terhadap toksiges lel dan oksigen dan eh yang kedua pastikan teman-teman ya membawa minimum satu orang crew atau teman lainnya ketika akan mengakses kemudian pastikan juga ventilasi dengan baik mengalirkan udara juga dari luar ya kemudian apabila setelah mengakses teman-teman ingin melakukan pekerjaan dan ini ada dua kategori teman-teman untuk pekerjaan footwork 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 ini seperti yang kami lakukan ini ya teman-temannya jadi hanya sekedar mencuci tanki membersihkan tanki footwork ya itu prosedurnya pastikan yang seperti saya katakan tadi ya tetapi apabila teman-teman mau melakukan footwork misalnya bisa ngelas di dalam melakukan pengelasan ya ataupun jipping atau grinding misalnya seperti itu maka nanti ada prosedur lain lagi yang harus dilakukan ya prosedur untuk on work karena itu kategori pekerjaannya lebih berbahaya atau lebih berpotensi menimbulkan kebakaran ataupun ledakan oke teman-teman sekian dulu video kali ini thanks for watching see you next video Captain Red Ciao